17 tahun kabupaten ini berdiri, kemarin baru sweet 17 tuh, sampai sekarang belum punya Polres. Belum punya Polres? Setelah mengalami perenungan kajian, ternyata kasihan banget Bandung Barat itu bro. Ini kabupaten yang bertetangga dengan ibu kota provinsi, tidak jauh dari ibu kota negara. Bahkan pakai wuss cuma 30 menit, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Dulu pas kecil cita-citanya jadi apa gak? Pemain Persib. Itu cita-cita anak kecil di Bandung, atau sekitarnya, atau Jawa Barat. Kalau ditanya, pasti mau jadi pemain Persib. Intinya, kenapa gue maju Bandung Barat? Bandung Barat tuh harus maju kalau ada kolaborasi sama pemerintah pusat. Itu aja bagi gue. Gak bisa Bandung Barat jalan sendirian. Dan mimpi gue untuk Bandung Barat adalah mewujudkan cita-cita Pak Prabowo. Gue tidak punya bisnis di KBB. Gue tidak punya saudara ASN di KBB, di Bandung Barat. Gue tidak punya urusan apa-apa di Bandung Barat. Jadi Kang TB mau bilang Kang TB gak punya kepentingan sebenarnya. Gue datang ke Bandung Barat, nothing to lose. Kang TB, RD Januar. Kang TB, makasih udah hadir ya, Sumsi. Rupanya langsung. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat, bro. Lama kita gak ketemu ya. Saya kayaknya gak pernah ketemu sih sama Kang TB. Kita pernah ada di ruangan yang sama lah. Pernah ada di ruangan yang sama. Tapi kita gak pernah ngobrol panjang. Gue ingat, tapi kan lo nyayang lupa. Beberapa momen kita ketemu. Ampun. Ini kalau politisi kawakan gini nih kan, diserang bisa dibalikin nih kan. Cocok emang, cocok, 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 cocok. Tapi gue sering denger nama Kang TB nih. Dari teman-teman nih. Katanya, ya if you wanna get things done katanya. Di Gerindra salah satunya pintunya laut Kang TB lah katanya gitu kan. Isu. Isu itu. Itu cuma isu. Kang TB, nah ini. Gue mau ngomongin soal perjalanan karir dan perjalanan hidup lo sih. Sebelum nanti kita ngomongin apa yang lo lakukan. Tapi, lo kan sama kayak gue. Lo dulu jurnalis kan kan ya? Wartawan kan. Kita sama-sama di profesi yang sama terus lo bilang gak kenal gue lagi. Itu kita pura-pura aja. Kenal, kenal sih kenal. Belum ada kerja bareng aja. Iya, iya, iya. Kang, gue mau nanya satu hal sebelumnya gini. Kenapa banyak wartawan jadi politisi kan? Kayak Kang TB nih. Gak banyak. Banyak kan? Kalau dari hitung keseluruhan, gue pikir gak banyak ya. Hanya masih kecil, cuma memang terkesan jadi banyak. Kalau orang yang biasa meliput politik. Lo liputan olahraga juga gak tertarik masuk politik. Iya, tergantung perspektif sih kan. Apakah gue sudah ada atau belum berada dalam politik itu kan tergantung. Sudah pandang sebenernya. Kalau kata gue sih lebih kepada waktu jurnalis itu kan mengamati ya. Menganalisa, menulis, mengkritisi. Jadi, rasa-rasanya ada yang kurang kalau gak jadi pemain. Pemain ya. Apalagi koneksi kan. Ya, apalagi profesi jurnalis kan bikin pergaulan general kan. Betul, betul. Nah, ya kayak gitu lah. Berapa lama dulu Kang jadi jurnalis sebelum berpolitik? Gue itu jadi jurnalis dari 2005 ya. 2005 sampai 2014. Sampai 2014. Ya, itu lah. Hampir 10 tahun ya, 9 tahun ya. 9 tahun. Sebetulnya 11 sih, 11. 2005. Oh, sorry. 2005 sampai 2014. Ya, ya. 9 tahun. 9 tahun ya. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk nyebrang dari media, dari ke politik? Saya rasa kan orang masing-masing punya alasan sendiri-sendiri ya. Ada yang memang momentum aja, kesempatan. Ada yang memang cita-citanya dari dulu pengen politik, tapi jalannya lewat kerja aja di media gitu. Kalau Kang TB kenapa? Banyak faktor sih kalau mau jujur. Pertama, karena gue juga capek ya menganalisa, menulis, boring, ingin nyemplung ke dalam aja sekalian gitu kan. Sebetulnya kan bisa sambilan ya, tapi menurut gue gak fair lah. Kalau kita jurnalis yang harus berimbang, tapi satu sisi kita menjadi salah satu bagian partai. Bagi gue itu gak fair. Jadi gue lebih baik mundur. Di sisi lain memang jenuh aja dengan kondisi media masa ya. Saat itu gue mulai jenuh lah. Gitu-gitu aja kan. Dari isu ke isu, dari berita ke berita. Nah, ya gue pengen terlibat di dalam lah. Sebetulnya apa sih? Di dalam politik itu kayak apa? Ya itu yang mutusin gue nyemplung. Ya kebetulan, gue sama Gerindra itu kan, kemistri cukup terbangun. Gue berkomunikasi sama banyak partai, banyak politisi. Tapi sama Gerindra gue seperti ada kedekatan emosional lebih lah. Kemistri lebih. Iya, iya, iya. Apa yang apa? Kemistrinya seperti apa? Persamaan nilai kan, persamaan? Gini, sebelum jadi jurnalis gue tuh aktivis forecourt bro. Forecourt? Iya, bareng Adian, bareng yang lain temen-temen. Kita aktivis forecourt, sering diskusi bareng, sering aksi bareng gitu kan. Nah, isu dulu itu kan selalu mengkritisi orde baru, militerisme, segala macem. Dan begitu gue jadi jurnalis, ya gue sangat concern lah sama isu-isu begitu. Gue banyak wawancara general, orde baru ya, yang waktu itu eksis. Empat mata loh, sama Pak Wiranto gue pernah ngobrol, sama Pak Hendro, sama Pak Agum. Cuma ada satu sosok yang gue tuh pengen ngobrol sebetulnya. Itu Pak Prabowo. Sampai akhirnya kan gue dapet kabar, Pak Prabowo mau bikin partai, gue cari tau lewat mana. Ya ketemulah akses, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa komunikasi, gue bisa mengenal lebih banyak sosok Pak Prabowo dari sudut yang lain, dari perspektif yang lain. Sampai akhirnya ya, Pak Prabowo tidak seperti, ya gue mendapat perspektif lain lah soal Pak Prabowo. Tidak seperti yang dibicarakan orang-orang saat itu, gitu loh. Gitu sih bro. Tapi gue sih sengakat ya Kang, karena gue tuh pernah dapet kesempatan, jadi moderator Pak Prabowo. One on one. One on one. Di sebuah event gitu. Ya gue sih enjoy banget ngobrol sama beliau ya. Suruh sangat-sangat wawasannya luas, dan sangat artikulatif gitu, dan bercandaannya sih yang menurut gue. Kan Pak Prabowo menurut gue bercandanya dry humor gitu banget ya. Dulu kan image-nya galak, serem. Pas gue ada satu momen masih wartawan diundang ke Hambalang, waktu itu Hambalang masih, wah masih dulu banget ya 2009 ya. Itu disana dia kelihatan aslinya, jokes-nya banyak, bercanda, terus kalau ngomong tuh deep. Disitu gue ngeliat, beda nih orang gitu kan. Nah disitu mulai jatuh cinta gue. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Kang TB udah berapa kali nyalain? Baru kemarin. Baru kemarin, 2012. Jadi selama gue memutuskan masuk partai, gue memilih jadi backbone. Jadi analis, jadi yang memfeeding petinggi-petinggi partai, kadang jadi ghostwriter, segala macem. Nah sampai akhirnya kan, dari pilpres ke pilpres kita selalu berjuang. Nah di kemarin tuh gue di challenge untuk ikut tarung nyalai. Karena kan kontribusi nyata sebagai kader partai itu yang menyumbang suara. Kalau backbone kan gak jelas tolak ukurnya, kontribusinya sejauh apa. Nah kalau nyalek kan diukur pakai suara. Nah akhirnya gue memilih maju di Dapil Jabar II, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Wah itu Dapil Neraka, banyak jagoan. Ya jadi gue belum beruntung waktu itu. Suara gue 20 ribu something lah ya. Tapi itu suara emosional loh. Gue sama sekali tidak melakukan politik transaksional. Itulah suara gue gitu. 20 ribuan? Ya segituan lah, kalau gak salah. Kurang lebih. Apa yang membuat Kang TB belum masuk waktu itu? Belum terpilih? Menurut Kang TB sendiri? Gue memang tidak tertarik nyalek awalnya bro. Gue tuh lebih suka dibalik layar. Gue kan males kampanjel gitu ya. Capek gitu kayaknya. Tapi lama-kelamaan kita juga butuh meninggalkan zona nyaman. Kita juga butuh pengalaman baru. Challenge baru. Nah ini makanya challenge nyalek itu gue ambil. Dan ternyata memang wah penuh perjuangan lah nyalek itu. Jadi orang-orang yang terpilih itu jagoan lah itu gitu kan. Karena emang berat nyalek itu bro gitu kan. Berat sih gue kebayang sih yang teritorinya, logistiknya, energinya. Energi, lu harus siap diganggu orang kapanpun gitu kan. Harus berbagi waktu. Kadang libur kita juga gak ada. Gak ada libur ya pasti. Kang TB gimana transisi ya Kang? Dari orang yang berada di belakang layar ya, mastermind. Menjadi orang yang berada di depan. Gimana transisi ya? Ya awalnya jet lag ya. Tapi kan sebelum gue terjun ke pilek. Gue ini diskusi sama banyak orang. Sama caleg yang berhasil. Sama caleg yang belum berhasil gitu kan. Gue ngobrol aja. Sampai akhirnya gue dapet kesimpulan. Oh ternyata begini. Tapi semangat gue tetap. Gue gak bisa lah kalau misalkan mengandalkan logistik segala macem. Gue normal aja lah berjalan gitu kan. Karena gue juga mengukur diri gue. Ya akhirnya di 2000 kemarin, 2024. Gue pertama kali tarung perdana. Gue berinteraksi langsung sama warga. Nginep di rumah warga. Makan sama warga. Di situ gue dapet paradigma yang baru sih. Soal perjuangan politik itu. Gitu loh. Dibanding di balik layar sebelumnya gitu kan. Kalau di balik layar kan enak. Kita berpikir santai. Gajian. Enak kan ngurusin orang apa ngurusin diri sendiri kalau di politik kan? Kalau bicara enak. Ya enakan di balik layar. Gak ada beban ngurus orang kan. Tapi kalau begitu kita terjun ke depan layar. Ke panggung politik. Ke politik praksis ya. Kita harus ngurus orang bro. Kita harus siap diganggu kapan aja. Dengan persoalan yang macem-macem. Nah tapi di situ jadi. Apa ya. Jadi pengalaman baru. Menantang sih gitu kan. Dan di situlah diuji. Sejauh mana kita mau berkontribusi sama. Sesama gitu kan. Di situ diuji bro. Sebelum lebih lanjut kan. Kang Tewi ini request minum ya. Seperti biasa kita kalau segelas itu kita tanya. Tamu kita mau minum apa? Kang Tewi minum mana apa nih requestnya? Kopi susu. Kopi susu? Kopi susu. Gue dari dulu suka kopi susu. Tapi kopi. Terus dikasih susu kental bro. Oke. Itu gue suka. Kalau sekarang itu kalau di cafe-cafe. Gue minta kopi susu. Dikasihnya latte. Mau ini tapi susu kental manis ya? Mau ini kental manis. Kental manis. Gue jadi selalu stok. Harus pakai susu kental manis. Kenapa? Ada memori apa Kang? Soal susu kental manis dan kopi ini? Suka aja gue. Suka aja. Jadi ada bubuk-bubuk kopinya gitu. Pakai susu itu enak banget. Kalau latte kan busanya yang banyak gitu. Jadi ini makasih loh. Udah disiapin. Gak tau selalu buat Kang Tebe kan? Kok? Gue suka kopi susu. Bisa cerita gak soal masa kecil Kang Tebe itu gimana sih? Dimana? Keluarga itu gimana? Ya. Gue itu lahir di Bandung. Bandung. Dari kecil di kota Bandung, di Sarijadi ya. Sampai lulus SD. Karena gue nakal waktu itu. Gue dipesantrenin. Oke. Akhirnya gue masuk pesantren. Pesantrennya di Jakarta. Jadi 6 tahun SMP SMA gue pesantrenin di Jakarta tuh. Nah begitu lulus gue kuliah di Ciputat. Ya dari... Uin nih? Uin. Uin. Tapi gak lulus gue. Karena waktu itu ya biasa lah ya. Namanya anak muda gitu kan. Gue selesai di kampus lain. Gue gak perlu nanya anak muda yang ngapain ya. Ya anak muda lah gitu kan. Dulu di Fakultas Psikologi Uin gue. Oke. Gitu. Yaudah sampai akhirnya gue... Jalan lebih rajin sebagai aktivis gue malah di Forkot ketimbang jadi mahasiswa yang kuliah. Nah dari situ gue hobi menulis. Menulis artikel. Menulis opini. Dimuat di Buletin Kampus itu kan udah suatu kebanggaan ya. Orang-orang tau tulisan kita ada di Buletin Kampus. Sampai akhirnya ya perjalanan membawa gue menjadi seorang jurnalis. Itu aja sih. Nah concern gue kan di politik. Jadi waktu jadi jurnalis pun selalu tugas-tugas gue tuh tugas-tugas di bidang politik. Baik dari reporter sampai akhirnya di redaktur gue selalu di bidang politik. Jadi dorongan politik itu kan kalau gue Kang TB itu... Memang ada dari dulu? Atau memang setelah melihat situasi dan keadaan merasa ada panggilan gitu disitu? Ya karena awalnya karena faktor lingkungan. Karena gue hobi diskusi politik. Hobi menganalisa politik. Hobi menulis. Sampai akhirnya kan jadi selalu ingin tahu nih update politik ini semacam apa. Selalu ingin membedah peristiwa dibalik cerita. Cerita dibalik berita. Selalu ingin gue bedah gitu. Itu aja intinya sih dari situ. Dan itu tadi dari wartawan masuk ke partai politik masuk ke Gerindra kemarin nyalek untuk pertama kalinya ya. Dan setelah nyalek masih belum berhasil tapi Kang TB saya denger-dengar mau jubil keadaan. Insya Allah. Insya Allah. Akan maju. Akan maju. Di mana Kang? Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat itu sama kayak kemarin daerah pas nyalek ya? Kemarin pas nyalek itu kan udah masuk di Dapil Jabar Dua. Jumlah kan ada dua kabupaten. Satu Kabupaten Bandung. Satu lagi Kabupaten Bandung Barat. Dan gue akan maju di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Ya. Kabupaten Bandung Barat itu mana aja Kang? Lembang. Lembang oke. Stasiun bus pada larang gitu. Itu terus ya banyak lah cililin di Rongga, di Gunung Halu, di Waduk Saguling. Nah itu Bandung Barat tuh. Itu yang kalau orang naik dari Jakarta naik tol itu kan pasti lewat situ semua ya. Ya kan ada tulisan di Cipu Larang Besar. Welcome to Bandung Barat. Apa masalah di Bandung Barat ya? Dan kenapa Kang TB memutuskan kayaknya gue ingin membenahi nih, memperbaiki. Ya setelah mengalami perenungan kajian, ternyata kasihan banget Bandung Barat itu bro. Ini Kabupaten yang bertetangga dengan ibu kota provinsi. Tidak jauh dari ibu kota negara. Bahkan pakai wus cuma 30 menit, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Dari segi apa Kang? Banyak hal. Gue bedah nih sini, tapi gak dalam-dalam amat. Permukaan aja gue bedah. 17 tahun Kabupaten ini berdiri. Kemarin baru suite 17 tuh. Sampai sekarang belum punya Polres. Belum punya Polres? Belum punya Polres. Untuk bicara kamtip mas gitu. Belum punya Polres. Mau bicara infrastruktur jalan. Yang layak jalanan itu 60%. Selebihnya masih rusak. Ini kan mengganggu akses perekonomian, mengganggu distribusi, dan lain sebagainya. Mau di bidang apa misalkan. Cita-cita Pak Prabu yang dulu soal akses air bersih. Masih ada beberapa titik yang sulit mengakses air bersih. Ada di Ngampra, ada di Cipatat. Itu masih banyak yang belum bisa mengakses air bersih. Mau bidang apa lagi? Pendidikan. Angka buta huruf masih lumayan. Ada 2,5% warga sekitar itu masih buta huruf. Bahkan warga yang menyandang gelar S1 dibawah 5%. Menyandang gelar S1 dibawah 5%? Iya. Dibanding kota kabupaten lain di Jawa Barat, masih tertinggal. Mau bicara misalkan bidang kesehatan, stunting masih tinggi. Di atas 25%. Tenaga medis, nakes. 1 banding 3 ribu, bro. Satu nakes, 3 ribu orang. Ya idealnya kan harus 1 banding seribu lah. Banyak hal di bidang apa lagi? Pengangguran. Lapangan kerja. 70 ribu orang masih nganggur. Ya ini kan akhirnya gue komparasi. Ditambah kemarin pengalaman gue maju. Ya makin, wah kasihan nih gue bilang. Harus terlibat gitu loh. Gitu, jadi panggilan awalnya harus bener-bener ingin memperbaiki, bro. Itu. Apa yang menyebabkan tadi masalah-masalah yang saya dengerin aja kan baru tau nih, saya dengerin aja agak miris denger ya. Apa yang menyebabkan segala masalah itu terjadi kemarin di Bandung Barat? Ya sampai akhirnya gue berpikir ya. Salah satu persoalan Bandung Barat itu, gak bisa Bandung Barat itu dibangun sendirian. APBD-nya cuma 3,4 triliun. PAD-nya sekitar 700 miliar. Kalau hanya mengandalkan APBD, sulit berkembangnya. Karena kan setengahnya, hampir setengahnya aja kan udah buat gaji ASN kan. Artinya kalau setengahnya 1,5T lah. Untuk membangun ya berat. Butuh kolaborasi sama pemerintah pusat. Butuh dukungan pemerintah pusat. Nah, gue merasa ini menjadi challenge buat gue. Ketika gue selama beberapa kali memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden sebagai kader Gerindra. Lalu sekarang Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Akan menjadi presiden kita. Apakah perjuangan selesai? Ternyata tidak. Gue memilih harus mengawal cita-cita Pak Prabowo sampai ke tingkat bawah. Nah, bagi gue solusi paling nyata untuk mengakses semua mimpi-mimpi Pak Prabowo, ya kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab di satu wilayah. Nah, gue memilih Kabupaten Bandung Barat karena banyak sekali PR yang harus dibenahi di sana, bro. Banyak banget. Dan kenapa orang itu harus Kang TB? Dibandingkan dengan kenapa nggak orang lain? Ya, ini kan apa namanya sebagai kader partai, ya gue minta restu para pimpinan dan pimpinan merestui. Alasannya bagaimana begini-begini, ya sudah. Selebihnya gue akan ikuti prosesnya, gue akan bersosialisasi melakukan kampanye, ujungnya masyarakat lah yang akan menentukan. Tapi kalau ditanya kenapa nyalon, gue punya banyak jawaban. Kenapa mencalonkan diri. Kalau niatnya kekuasaan, rasa-rasanya mending gue di Jakarta, bro. Nggak pusing mikirin warga, nggak pusing mikirin masyarakat. Udah, fokus aja di Jakarta, bekerja, gajian, akhir pekan, liburan, nonton bioskop. Dan gue meninggalkan itu, gue memilih, ah gue kayaknya harus ikut terlibat nih. Percuma kayaknya gue bicara manifesto perjuangan partai, mendengar pidato-pidato Pak Prabowo kalau gue tidak mengimplementasikan. Nah gue memilih mengabdi di Bandung Barat. Itu aja. Jadi niatnya memang harus pengabdian. Karena kalau niatnya kekuasaan ya mending di Jakarta. Kalau lo mengabdi di Bandung Barat dengan sederet persoalan, ya lo harus siap dengan segala... Ada checklist yang mesti dikerjain. Banyak. Gitu loh. Kang, lo tuh gue penasaran ya, Kang TB ini ada background keluarga yang berpolitik gak sih? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi dikeluarganya orang pertama berpolitik tuh Kang TB. Pernah nggak sih harus menjelaskan kepada keluarga, mungkin kepada istri atau kepada orang tua atau keluarga yang lain bahwa gue berpolitik tuh kayak gini-gini. Pernah ada yang nanya gak sih? Nggak ada. Nggak ada? Orang memaklumnya di keluarga gue tuh bebas aja orang mau berprofesi jadi apapun. Saling menghormati aja gitu kan. Jadi ya gue mungkin di keluarga ini cuma gue kan yang terjun ke politik ya. Gitu kan. Dan keluarga support, biasa aja. Gue enjoy-enjoy aja. Iya, enjoy aja ya. Nggak ada yang pertanyakan. Karena kan biasa kalau yang pertama kali di keluarga itu kan kayak, kenapa ini, kenapa nggak itu gitu. Dulu pas kecil cita-cita jadi apa? Pemain Persib. Itu cita-cita anak kecil di Bandung, atau sekitarnya, atau Jawa Barat. Kalau ditanya, pasti mau jadi pemain Persib. Kang TB ini angkatan berapa sih, Kang? Kalau boleh tau. Gue lahir 84. Berarti lulus SMA 2002. Masuk kuliah 2002. Dulu kan Persib, Liga Indonesia pertama itu Persib juara kan? 94. 94, 95? 94, 95. 94, 95. Karena ya, 94, 95. Itu Sutyono itu gue ya? Sutyono Lamso. Petro Kimia ya? Ya gue udah pernah ngobrol langsung sama Sutyono Lamso. Sutyono, Sutyono Lamso. Cerita dibalik itu. 2014, juara lagi. Dan di Palembang. Palembang. Kemarin 2024, juara lagi. Jadi harus ada 4 belakangnya. Kemarin juara lagi. Tapi, satu hal Persib itu belum pernah juara murni kelasmen. Selalu lewat fase final. Termasuk yang kemarin ya? Championship round. Yes. 94, final. 2014, final lawan Persib Pura. 2014, kemarin 24, final home away ya? Home away ya? Lawan Madura. Nah, gue tuh pengen Persib sekali-kali juara murni gitu loh. Bener-bener liga ya? Ya. Dengan full competition. Saku bersih gitu loh. Saku bersih. Emang kalau buat orang Bandung ini, buat orang Jawa Barat secara keseluruhan nih. Emang Persib itu ya kayak ini ya? Kayak... Agama kedua. Kayak Barcelona buat orang Katalunya gitu kan ya? Iya. Ya, pokoknya kalau Persib main jalanan sepi. Saya sudah pernah lihat gitu. Karena menonton Persib itu semua segmen bro, kalau di Bandung. Tidak hanya kelas A, B, semua nonton. Setuju. Iya, itu yang gue rasakan. Jadi cita-citanya pengen jadi pemain Persib? Dulu. Gue pernah ikut sekolah bola. Cuma kan, ya intinya nggak tercapai. Tapi gue pernah jadi ini. Pemain sepak bola mewakili DKI. Di Pospenas. Gue pernah di SSB Ragunan. Oh, pernah di Ragunan? Pernah. Itu berbakat sekali kalau pernah di Ragunan. Dulu. Dulu. Bakat itu sudah hilang. Posisi apa, Kak? Dulu. Libero. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada posisi. Dulu gue Libero. Libero tim DKI. Libero tim DKI. Oh, makanya suka ngatur-ngatur, Kak. Politik sih. Kapter. Kapter, kan. Dan yang berat ketika lawan Jawa Barat. Kampung Halaman. Kampung Halaman. Kang TBS SMA di Jakarta? Gue di Jakarta, Kebon Jeruk. Gue pesantren. Pesantren tadi ya? Iya, di Kebon Jeruk. Ya. Gue dari lulus SD sudah keluar rumah. Sudah hidup dengan banyak orang. Di asrama kan. Oh iya. Berarti udah nggak sama keluarga itu ya? Udah nggak sama keluarga. Pergaulan gue udah heterogen. Dari mana-mana. Akhirnya lingkungan membuat gue jadi general lah. Berkawan sama multi etnis, multi suku, multi culture. Yaudah, gue menikmati. Itu semua gitu, Kak. Berarti kan itu menjalan komunikasi dengan banyak pihak juga, Kak. Termasuk juga ini, mau persiapan maju ini, komunikasi udah sama-mana aja, Kak. Selain partai sendiri tentunya. Ya, tentu kita komunikasi politik lah dengan partai lain, penjajakan politik, penyamaan visi misi. Kalau visi misi seharusnya sama ya. Kan nggak ada visi misi yang jelek, pasti bagus semua. Tapi setidaknya kemistri itu harus dibahas. Ini banyak nanya kan, kalau orang yang belum pernah bersinggungan dengan dunia politik ya. Ketika ada politisi ngomong, menjajaki, saling melihat-lihat. Itu ngapain sih aktivitasnya banyak nanya itu kan? Politisi lagi penjajakan, ngapain? Soalnya gini, soalnya kan kalau orang lagi ngegebet cewek apa cewek kan, diajakin makan, mau nonton nggak. Nah, kalau politisi itu namanya penjajakan itu ngapain? Sama kayak pacaran. Sama kayak pacaran. Pengenalan, pdk.t, penyamaan visi misi, mimpi kita sama nggak sih? Tujuan kita sama nggak sih? Kalau sama, gas. Kalau nggak cocok, ya say goodbye. Ya, begitulah. Sama juga, Kak. Sama. Sama aja. Udah sama mana aja, Kak? Yang digebet sama... Ya, beberapa tokoh. Gue beberapa tokoh komunikasi. Beberapa tokoh juga ada yang minta gue gitu kan untuk berpasangan gitu kan. Tapi semua itu kan gue jalani komunikasi itu selebihnya kan sebagai kader partai kita serahkan ke partai. Mana yang terbaik buat partai, buat Bandung Barat, mana yang terbaik. Itu aja. Kalau survei gimana? Udah pernah, Kak? Survei, ya baca-baca punya orang aja. Cuma kan gue nggak mau, fokus gue sekarang bukan disurvei. Fokus gue melakukan kerja-kerja politik aja. Gue menggalang dukungan, gue melakukan sosialisasi, penyampaian visi misi dengan cara yang berbeda-beda. Itu aja. Ya, kita sadar diri ya. Kita ini kan nama yang awalnya tidak muncul. Kalau tiba-tiba muncul ya harus agak ekstra kerja keras lah untuk melakukan sosialisasinya. Dan membentuk tim-tim relawan. Tapi alhamdulillah loh, banyak relawan-relawan yang tanpa dibayar udah inisiatif. Mau dukung gue. Ada yang rumahnya siap dijadiin posko. Ada yang mau batu kaos. Ada yang mau bikin cetak stiker. Gue tersanjung tuh. Merasa terhormat disitu. Dan semakin menekatkan gue berjuang disini. Udah bener gitu harus maju ya. Gue harus berjuang disini. Apa satu hal mungkin? Saya yakin masih Kang Tebi punya banyak rencana indah lah ya buat Bandung Barat. Tapi ada satu hal yang ingin Kang Tebi lakukan. Pimpin atas nomor satu di Bandung Barat tuh apa buat Kang Tebi? Intinya, kenapa gue maju Bandung Barat? Bandung Barat tuh harus maju kalau ada kolaborasi sama pemerintah pusat. Itu aja bagi gue. Gak bisa Bandung Barat jalan sendirian. Dan mimpi gue untuk Bandung Barat adalah mewujudkan cita-cita Pak Prabowo di Bandung Barat. Ya itu. Misalkan, Pak Prabowo ingin menekan angka stunting. Itu yang harus gue perjuangkan. Pak Prabowo punya program makan bergizi. Makan siang bergizi gratis. Nah, sekarang ini kan bertahap. Nah, gimana caranya Bandung Barat menjadi prioritas? Dengan kondisi yang ada. Angka stunting yang masih tinggi. Angka kesehatan yang masih bermasalah gitu kan. Angka pendidikan di tingkat tinggi yang masih kurang. Nah, gue ingin memperjuangkan itu. Sama seperti misalkan Pak Prabowo kalau kemarin kita lihat berkeliling Indonesia menciptakan air bersih tuh. Nah, gue juga ingin melakukan itu. Pokoknya, mimpi gue ingin merealisasikan mimpi-mimpi politik Pak Prabowo. Gue menjadi tidak, menjadi apa, merasa bukan kader yang bertanggung jawab. Kalau setelah Pak Prabowo jadi, gue lepas. Udahlah, selesai. Pak Prabowo udah menang. Bagi gue enggak. Gue harus lanjutkan sampai ke tingkat bawah. Itu aja di. Jadi, Kabupaten Bandung Barat, kalau mau melambung, kalau mau pesat, ya harus berpikir skala besar, skala nasional. Jangan berpikir tingkat domestik, jangan berpikir lokal. Kita butuh lompatan lebih tinggi. Nah, gue ingin ke depan bisa mengakses banyak pemerintah pusat dan membawa program ke Bandung Barat. Baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan UMKM, dan lain sebagainya. Gue siap, gue rela menjadi penjembatan itu semua. Yang penting, Bandung Barat menjadi lebih baik. Gitu, bro. Mau ngopi dulu? Enggak, enggak. Kang, gue jadi penasaran ya. Gue kepo lagi ya. Ketika Kang TB bilang di awal kan selama ini bergerak di belakang layar ya. Bagi Partai Grindra juga Pak Prabowo. Lagi-lagi kan, saya udah sering denger lah, saya paksa jangka, Kang TB ini kan. Tapi kan kita enggak perlu berpanjang. Beli cerita enggak sih, Kang? Yang dimaksud dengan bergerak di belakang layar itu Kang TB ngapain aja sih dulu? Ya, banyak hal. Yang bisa di-sharing aja. Apa sih yang dibikin? Orang penasaran ya? Ya, kita kan menjadi tim yang ngasih feeding ke Partai Politik dalam menyikapi satu isu. Kita menjadi teman diskusi. Kita menjadi salah satu tim pengkaji gitu kan. Jadi otak lah kan gitu ya. Brain gitu. Ya, kita ngasih sudut pandang yang berbeda. Ya, kita juga menganalisa satu isu gitu aja. Ya, memang gue hobi sih. Hobi gue gitu loh. Jadi, dalam artian ketika Kang TB memutuskan bahwa untuk maju menjadi calon kepala daerah gitu, jika terpilih nanti ya Kang TB bukan seseorang yang tidak punya model pengetahuan gitu kan. Karena selama ini sudah bergelut dengan kebijakan, bergelut dengan bagaimana administrasi pemerintahan. Yang banyak orang mungkin merasa bahwa itu kan hal yang gak pernah dipikirin ketika kita ngomongin politika. Kita ngomongin cuma ya debatnya doang, ribut-ributnya doang, kampanye-ributnya doang. Tapi kan menjalankan pemerintah itu kan lebih kompleks dari sekedar berdebat aja kan ya. Ya, sebetulnya kan yang dibutuhkan itu hanya integritas terutama sama kualitas. Kalau jalani roda pemerintahan, ada SKPD. Kalau ada program yang kurang, minta tolong ke pemerintah pusat siapa yang harus diakses. Nah, gue rasa gue bisa mengawinkan ini kok apa yang kurang di Bandung Barat. Misalkan infrastruktur, gue tinggal minta komisi 5 di DPR yang bidang infrastruktur untuk menambahkan program perbaikan jalan atau bedah rumah di sana, atau irigasi di sana. Persoalan kesehatan, ya mungkin gue akan menyampaikan ini ke komisi 9 DPR. Persoalan UMKM ke komisi 6. Karena gue kan lama di DPR dan pimpinan-pimpinan komisi DPR dari Gerinre itu kan teman-teman gue bro. Ya, jadi dengan akses yang gue punya, jejaring yang gue punya, sayang kalau tidak gue maksimalkan. Tapi kan itu membutuhkan legal standing ya posisinya. Nah, makanya gue memilih, ya gue siap lah memimpinan Bandung Barat. Jadi Kang Tewi bilang berapa lama di DPR kan? Let's say gue mungkin 2 prio udah 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Saya lihat di catatan saya, TA fraksi Gerinre di DPR. TA fraksi pernah, staf khusus menteri gue pernah. Sekarang staf khusus wakil ketua DPR. Kang, terakhir Kang. Tadi Kang Tewi bilang soal integritas ya. Apa sih makna integritas itu bagi Kang Tewi dan kenapa ini jadi satu hal yang mahal sekarang di dunia politik sekarang? Ya, gue ambil contoh di KBB. KBB ini kan kepercayaan masyarakat sama politik ini sedikit terkuras. Karena punya pengalaman yang kurang baik dengan kepala daerah-kepala daerah sebelumnya. Ada tiga kali tuh kepala daerahnya tersangkut kasus hukum. Nah, ini kan harus dibangkitkan lagi kepercayaan publik terhadap kepala daerah, terhadap politik gitu loh. Itu makanya integritas menjadi perlu. Jadi, orang yang mau mencalonkan di KBB itu bagi gue sekarang ini soal popularitas, elektabilitas belakangan. Yang penting integritas, lo harus udah selesai sama hidup lo gitu loh. Ini, ya apa ya, untuk namanya memupuk kembali semangat masyarakat. Karena punya pengalaman yang kurang baik sehingga di kepala masyarakat percuma. Pilkada, ujung-ujungnya begini, sama aja, sama aja. Nah, itu yang harus kita hapus dan kita bikin harapan baru dan bikin perjuangan-perjuangan baru lah. Biar kabupaten Bandung Barat ini bisa lebih melesat, menjadi kabupaten yang lebih, apa ya, yang bergengsi dibanding kabupaten lain. Bayangin, KBB ini punya stasiun WUS loh. Itu turunnya kalau dari Jakarta, turunnya di KBB ya? Ya, di Padalarang. Itu stasiun WUS. Masa kita sudah dipasilitasi pemerintah pusat, akses paling keren saat ini, lalu infrastruktur wilayahnya nggak siap. Itu kan sayang banget, gitu kan. Kayak gitu, itu salah satu contoh. Jadi kapan kita bisa lihat Kang TB resmi menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat? Nanti akan ketahuan siapa pasangan saya, partai mana yang mendukung saya, doakan saja yang terbaik. Hasil gebet-mengebet itu ya? Gebet-mengebet politik ya? Ya, pokoknya gue ikutin dinamikanya, gue ikutin prosesnya, hasilnya apapun itu yang terbaik. Gue tidak punya bisnis di KBB. Gue tidak punya sodara ASN di KBB, di Bandung Barat. Gue tidak punya urusan apa-apa di Bandung Barat. Kang TB mau bilang Kang TB nggak punya kepentingan sebenarnya. Gue datang ke Bandung Barat, nothing tulus. Nothing tulus, nggak ada urusan sama sekali. Oh, Kang TB maju karena mau ngamenin bisnis. Gue nggak punya bisnis. Bisnis gue di Jakarta. Nggak ada di Bandung Barat, gitu kan. Gue nggak ada beban. Kita doakan yang terbaik untuk Kang TB. Yang terbaik buat Bandung Barat. Buat Bandung Barat, nanti akan diwujudkan semua cita-cita yang baiknya juga bagi masyarakat Bandung Barat. Justru momen Prabowo Presiden adalah momen paling baik gue. Untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya di tingkat lokal. Dan Bandung Barat jadi pilihan gue. Ini menurut gue satu statement yang strong sih. Karena bagaimana mewujudkan mimpi cita-cita Presiden. Tidak hanya di level nasional, di pusat, tapi juga sampai ke level mikro di kabupaten-kota. Sampai ke kabupaten. Ya, itu bagi gue investasi yang gue miliki. Gue ikut Pak Prabowo sudah lama. Gue mengerti karakternya. Gue paham cita-cita politiknya. Manifesto Partai Gerindra, gue paham. Ini ada challenge pilkada. Gue harus mewujudkan itu semua. Gue terpanggil untuk itu. Gitu loh. Jadi, ya mudah-mudahan dengan investasi politik dan jejaring politik yang gue punya, bisa bermanfaat buat warga Bandung Barat. Karena memang Bandung Barat nggak bisa jalan sendiri. Butuh sentuhan pemerintah pusat. Gitu kira-kira. Gang Tebe, terima kasih banyak atas waktunya. Hatur Nuhun Pisah. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Sukses juga buat asumsi, buat segelas bersama pangeran, dan makin variatif minumannya. Thank you, Gang Tebe. Thank you banget. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Terima kasih.